Jawa Timur terus berupaya mempertahankan diri sebagai wilayah penghasil padi tertinggi secara nasional, sehingga terbuka dengan kerjasama dari berbagai pihak untuk meningkatkan produksi sektor pertanian khususnya padi. Salah satunya adalah menyambut baik tawaran kerjasama dengan Tiongkok. Tawaran kerjasama tersebut tampak dengan kunjungan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk ASEAN, Mrs. Ho Yang Si, ke pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khafifah Indar Parawansa di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Gubernur Khafifah menjelaskan, dari diskusi yang dilakukan selama beberapa jam tersebut, didapati tawaran kerjasama antara pemerintah Tiongkok dengan Pemprov Jatim di bidang pendidikan hingga sektor pertanian dan horticultura khususnya buah-buahan. Biasiswa untuk short course bagi ASN terutama untuk belajar bagaimana teknologi pertanian yang sangat canggih, yang sudah berjalan luar biasa di seluruh area di Jina. Kami berharap bahwa sektor horticultur di Jawa Timur yang sudah cukup bagus akan diintroduksi dengan teknologi-teknologi pertanian yang juga cukup menjadikan. Sementara itu, Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk ASEAN, Mrs. Ho Yang Si, mengungkapkan, melalui diskusi ini akan ada koordinasi dan kolaborasi yang efektif ke depannya, khususnya di bidang pertanian dan horticultura. Ia juga menyebutkan bahwa komoditas hasil pertanian di China dengan Indonesia memiliki banyak kesamaan, sehingga diharapkan kerjasama ini ke depannya akan saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam kesempatan tersebut, Dubes Tiongkok untuk ASEAN ini tampak kagum dengan kesenian tradisional yang disuguhkan, seperti tarian cucuk lampah saat menyambut kedatangan Dubes tepat sebelum masuk ke Gedung Negara Geraha di Surabaya. Dari Surabaya, Andi Hasana melaporkan.